Nah kali ini mempunyai info menarik nih terkait mereka ya pasti kalian tahu Isof sepaket yang pas perusahaan yang sangat fenomenal ini di kalangan kita semua yang udah lama banget menjariin hubungan namun akhirnya putus begitu saja nah namun disini mempunyai banyak info menarik nih khususnya terkait Bang Raga Azov dimana seperti yang kalian ketahui bahwasannya Bang Azov gini sedang dikabarkan dekat dengan sosok perempuan yakni Kathleen Helderman nah Kathleen ini memiliki memang memiliki keyakinan yang sangat manis seperti Bang Azov ya namun dimana ada beberapa alasan juga yang membuat Bang Azov bingung terkait memilih Heiko ataupun Kathleen dimana seperti yang kalian ketahui juga bahwasannya Bang Bang Azov udah menjalin hubungan dengan Heiko cukup lama sejak kemarin syuting Samudera Cinta sampai dengan tahun kemarin 2022 ya guys nah tepatnya 2023 bulan awal kalau memang nggak salah ya guys nah dimana disini mereka berdua yang katanya udah menjalin hubungan masing-masing dengan orang lain namun sepertinya Bang Raga Azov ini masih belum sepenuhnya ikhlas terkait mereka yang udah menjalin hubungan masing-masing yang terkait mereka yang jarang banget yang mendukung terkait dengan Heiko dan banteng-banteng sekarang ini orang-orang yang sempurna yang kini juga dengan syuting-syuting sinetron ada beberapa proyek-proyek dan bagus ini kan tipis orang-orang yang terkait jadi enggak terkait semua jelas akrab orang-orang jadi enggak enggak akrab gitu loh guys hanya orang-orang tertentu aja nih nah dimana beberapa kali juga Bang Azov sempat terlihat terciduk agak murung gitu ya guys karena memang meskipun banyak orang di sana jarang banget juga yang cocok untuk ngobrol atau sefrekuensi atau bisa ramai gitu seperti halnya yang dilakukan Bang Azov sama Nengkoko juga kemarin waktu syuting Samudera Cinta so pasti kalian juga udah tahu bagaimana kegiatan mereka bagaimana aktivitas mereka kebersamaan mereka dibalik layar di lokasi syuting dan maupun di depan kamera nah terlihat banget ya perbedaannya terkait wajah-wajah Bang Azov ini yang sekarang lebih cenderung ke murung kesetiaan kalau sedih dan beda halnya dengan waktu masih sama Nengkoko terlihat sangat ceria apalagi Aura Nengkoko ini juga memberikan keceriaan terhadap Bang Azov so bisa menghibur Bang Azov secara setelahnya sedangkan Kathleen ini adalah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih